Oke, kembali lagi di DB Channel, kali ini adalah Mini Countryman yang John Cooper Works Kalau varian standar sama S-nya sudah SKD, yang John Cooper Works ini masih CBU Inggris Headlamp-nya ya di Countryman ini, beda sama Cooper dan Clubman, dia agak mengotak dengan ring DRL Untuk ini proyektornya sudah matrix LED, lampu sennya masih bohlang Dan di bumper depan sudah tidak ada foglamp ya di John Cooper Works ini Dia juga keren nih warnanya, ini bukan hitam loh, ini Rebel Green dengan stripping-stripping warna merah Dia ada emblem John Cooper Works-nya, grillnya juga tepiannya merah Untuk harganya ini dia 1,25M on the road, dan unitnya ada di Plaza Mini Gading Serpong ya, sebelahnya Toyota Mesinnya dia 2000cc, 4 silinder, twin power turbo Ini ecunya penempatannya disini ya Ruang mesin disini juga sudah dicat, sudah ada perdam, dan sudah hidrolik Outputnya juga ini settingnya khusus, walaupun mesin yang speknya sama kayak yang S Dia outputnya 231 HP, dan torsinya bahkan lebih besar daripada Cooper John Yang John Cooper Works, dia 350Nm Kalau yang Cooper Hatchback, yang John Cooper Works, dia cuma 320Nm Pelgnya juga spesial, ring 19 inci, 2-tone police Dengan ban Pirelli P7 Disini ya profil bannya pakai 225, 45, R19, ini ya bahkan kaliper rampnya juga John Cooper Works warna merah Dan yang spesial lagi ini penggerak all wheel drive nih, all four Sama di side van juga disini ada emblem John Cooper Works, list warna merah, sand defender, dan ada stripping warna merah ya disamping Di bawah ini side skirtnya, aksennya black glossy, sama kayak pilar A nya nih, yang serikas Mini Cooper 2-tone ya, atapnya warna merah, termasuk spion Di bawah tepi jendela yang nyambung ini chrome Handle juga chrome, dengan akses marking model pencet, handle nya model tarik Untuk interior, bahannya, suede ya yang sini ya, yang di sini dia soft touch Speaker, udah premium speaker, Harman Kardon Door handle disini chrome, ambien light nya sampai kesini Dan di bawah juga ada, over door lock, door window dia all auto, lengkap ya window lock, electric mirror sudah electric retract Di bawah ada untuk buka bagasi, core back door ya, ambien light dan juga door pocket Ini silvetenya tulisannya John Cooper Works Dia ada footrest, ini yang unik ini loh, ini Ada teksturnya, atasnya ada port OBD scanner, khas BMW yang mirip Di sini ada dimmer, pengaturan headlamp sudah auto, dia adanya fog lamp belakang ya Sisi AC dengan list chrome, bahan dashboard soft touch Ada HUD juga nih, sekarang kita coba start up ya Ini ya, tombol start stopnya unik ya, mencet ke bawah Untuk speedo dia, warnanya amber ya, MID Dari kiri tombolnya, ini ada sisa bensin, rata-rata konsumsi BBM, real time konsumsi BBM, rata-rata kecepatan Kecepatan real time, temperatur mesinnya, yang di kiri juga ada outside temperatur dan jam Dan yang keren lagi, ini mavernya beda nih, ini lagi di mode green Ini ya, langsung tampil green Ini kalau di gas di mode green Ini lagi pakai ambien light yang ikut ke engine ya Ini, ini di green Kalau saya pindah ke mode sport Ini mid, sportnya yang di atas, ini tampilin sport displaynya Ini kalau di gas, wow, tanger ya Suaranya beda, begitu di mode sport Dan di mode sport juga tadi, kalau masuk ke sport display Nah, ini ada tampilan torque dan powernya Mantap Di kiri sini ada, untuk cruise control Ada paddle shift ya, kiri untuk menurunkan Di baliknya ini tadi, saklar onboard komputer, lampu shine Di kanan sini ada audio steering switch, paddle shift untuk menaikkan Dan pengaturan wiper ya di sini, auto Intermittent juga bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir dia manual Nih, tiltnya dia speedometer ikut naik turun Teleskopik juga Cuma kalau yang teleskopiknya nggak ikut ya speedonya Dijahit kulit warna merah nih, sporty setirnya Di sini juga ada logonya nih, John Cooper Works Ini layar multimedia interface-nya Cuma kita Masuk ke menunya Jadi kalau di sini, yang tipe ini udah ada navigasi ya Kalau masuk ke menu My Mini Masuk ke pengaturan sistem Pengaturan display Nah ini, keren ya Jadi pengaturan display Di central display Dia ada, nah kalau tadi standar view Kalau engine speed tadi, yang kalau di gas ikut Warnanya berubah-ubah Driving mode, mau ikut sport Sport warna merah, green warna hijau Atau ambient light yang bisa diganti-ganti Dari tombol di sini ya, di atas sini nih Nih Dan kerennya ini loh, nih tuh Banyak banget sampai ke panel di dashboard dia Ikut ya warna ambient light-nya Di bawahnya AC digital, ini kalau lagi mati gini dia flat Cuma warna hitam aja Dual zone yang antar driver dan penumpang depan bisa set sudara masing-masing Pengatur arah semburan juga lengkap Sampai ke kaca depan untuk front defugger Ada rear defugger Di sini ada stability control Ada i-link start stop Sensor parkir Ada USB dan juga ada power outlet Ambient light-nya sampai ke bawah sini ya Dan ini bisa diatur supaya ganti-ganti terus Tinggal ditahan aja tuas tadi Nanti dia ada mode yang berganti-ganti Ini transmisinya ya, udah 8 speed yang ini Tadi selain pedal shift, ada mode t-phronic di sini Di bawahnya tadi pengaturan multimedianya di sini Sudah electric park brake Armrest-nya, kulit ya, soft touch Ini ada holder untuk handphone Di bawahnya lagi sini ada USB Ini juga ada teksturnya bentuk kotak-kotak Joknya, yang tengah ini sweat Dan ini fabric, warna merah Ini light support-nya bisa di-extend Seat belt di sini, rapi third cover Airbag lengkap ya, sampai ke pilar Hand grip di sini model retract Plafon juga mewah warna hitam Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror dan lampu Ini ada lampu baca ya, kiri kanan Dan ambient light tadi yang ganti-gantinya dari sini nih Ini warna orange ya Warna hijau, sepion tengah auto dimming Dan untuk buka tutup sunroof di sini Panoramic sunroof ya Nih, sampai ke belakang Tapi yang terbuka yang sisi depan aja Untuk sepion tengah tadi auto dimming Sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan lampu Ini bahan dashboard dia, soft touch Tadi ini sampai sini ambient light Di bawahnya laci Soft opening ya Ada backlightnya juga nih Ada tekstur coraknya yang kotak-kotak Ini layout dari door trimnya Ini speaker Harman Kardon Twitternya Sekarang kita lihat ke belakang Pengaturan kursi manual Lengkap dengan hita jester Sampai ini light support yang bisa di extend Di belakang Di belakang Senada depan ya Bahan suede dengan jahitan warna merah Di sini black glossy Ada ambient light ya Di door handle yang chrome ini Speaker For window di sini aksennya chrome Di bawah ada cap holder door pocket Dan seal plate dengan tulisan John Cooper Works juga sampai ke belakang nih Duduk di baris kedua Termasuknya lega Di sini ada seat back pocket Di belakang kursi driver dan di belakang kursi penumpang depan Sporty ya Dia bucket seat nih kursinya Ini layout dari dashboardnya Untuk tunneling tentunya tinggi Karena ini penggerak patroda juga All wheel drive Ada power outlet Kisya AC untuk penumpang belakang dengan list chrome Di sini ada lombar supportnya Di belakang sini hand grip model retract Dengan hook Headrest di sini tiga-tiganya adjustable Dan di tengah sini ada akomodasi armrest Dengan dua buah cap holder Jok juga sudah isofix Seat beltnya tiga titik semua ya Sampai penumpang tengah baris Kedua Untuk pelipatan kursi Dari sini nih tuasnya Tarik Nah ini Nah itu pelipatannya 40-60 ya Ramp belakang cakran Ini desain dari stop lampnya Yang di kanan ini rear spoke lamp yang dibawah Yang lampu mundur di kiri aja posisinya Di atasnya lampu shine Ada emblem John Cooper Works Dan emblem Contrimen dibawah Dia ada kamera mundur juga Lampu plat nomor sudah LED Ini belakangnya desain lebih sporty kan Bentuknya diffuser Muffler Dual muffler Dan ada reflektor Di atas ada rear wiper Rear diffuger High mode stop lamp Dan antena sharp fin Untuk buka bagasi juga Bisa pakai sensor tendangan ya Nah itu Di bagasi sini ada lampu bagasi LED Dengan kargonet Di bawahnya sini dia untuk storage ya Tadi ban RFT Jadi ini storage yang besar Di kanan sama Ada lampu bagasi yang sudah LED Ada power outlet Untuk nutup bagasi bisa dari sini nih Tombol elektris Ntar di kamera mundurnya Dan ini desain dari belakangnya Untuk kunci tapi nggak ada logo Dan Cooper Works lagi ya Sama kayak Mini lainnya Di sisi penumpang depan juga dia ada Akses Smart Key Sampai penumpang depan dia kursinya ada head adjuster Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan Untuk pelipatan porsi belakang Sama ya tarik tuas ini Ini porsi 40 nya lagi Yang tengahnya 20 nya bisa dilepet sendiri Ini tadi nih atap panoramiknya Tengahnya adalah aku baca Oke Sekian video saya mengenai Mini Cooper Countryman John Cooper Works Terima kasih sudah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih.